Halo teman-teman, salam bahagia, salam sukses untuk teman-teman semua Hari ini saya mau masak kacang hijau sama biji jali ya, sama jali-jali Teman-teman mau tau kan? Disini kita masaknya Ini saya ada kacang hijau, udah saya cuci bersih, 1 cup Ini jali-jali, 1 cup juga udah saya cuci bersih Ini jali-jali saya pakai yang Jepang punya, bukan yang Indo Ada yang Indo juga, dia semacamnya dia bisa terbuka punya Kalau ini yang licin, kalau dimasak dia licin Dan ada pandan, 5 lembar Ada gula batu, saya pakai gula batu Ini kan panasnya matahari, jadi kita mau masak untuk mengadamkan perut ya Supaya jangan panas dalam, menjaga kesehatan Jadi saya mau masak memakai ini Slow cooker, slow cooker mitoshiba Yang R99, ini yang paling besar Ada lagi yang sedang, yang R929 dan yang kecil R88 Teman-teman yang mau memesan produk mitoshiba dan greblon Langsung aja ke Olivia ya Semuanya ada Yang ini pakai semua ada Ini saya masukkan pandan Ini air saya pakai 3000 ml Karena saya membutuhkan airnya Ini saya masukkan Air sudah mau mendidih Ini saya masukkan Ini kacang hijaunya Ini jarinya saya masukkan Karena sekarang panasnya matahari Kacang hijaunya pasti naik ke atas Kita ambil saringan Langsung aja kita ambil gini Nah Ini tadi sudah saya saring Jadi tinggal sedikit Ini sudah saya saring Jadi tinggal sedikit ya Kalau bagi yang mau makan kulitnya Nggak masalah sih Kalau sudah dibuka begini Dia sudah nggak Nggak kelihatan lagi kulitnya Dan disini Kalau kita mau pakai gula aren Boleh ya Karena ini agak putih Begini Disini saya tambahkan gula aren Asli-asli gula aren Nggak berapa manis Ini Saya tambahkan 100 gram Satu Satu biji 100 gram Ini saya tambahkan begini Dan ini gula batu Gula batu Ini gula batu ya Nggak masalah ya Ini untuk ngademkan perut Supaya kita Anak-anak ini kan musimnya panas Jadinya kita pakai gula batu 250 gram Tapi ini ada 350 gram Saya nggak masukkan semua Karena sudah saya tambahkan gula aren Kita lihat nanti Kalau nggak Nggak cukup manis Kita boleh tambah Kita masukkan disini 250 gram Saya mau kasih pengental Biar lebih mantap makannya Disini ada Setengah gelas air Setengah cangkir air Saya tambahkan Tepung tapioca 2 sendok munjung Gini ya 2 sendok makan munjung 2 sendok makan munjung Kita udah aduk rata Ini kan dia tetap Tetap mendidih Kita biarkan aja Ini untuk sarapan juga bagus Untuk makan siang Makan malam Bagus ya Untuk diet kita ya Kita tinggal Tuang Aduk terus Bagi yang nggak mau kasih pengental Nggak masalah Nggak usah kasih Tapi ini udah kalau begini ya Kalau sudah Ini kan sudah ngental Tinggal tunggu gulanya larut Baru suruh Alex makan Ini kita tinggal Tinggal dingin Kita masuk ke lukas Masukkan ke botol Udah deh Kita tinggal makan Nah Ini mantep banget ya Wangi banget Inilah jali-jalinya Jali-jalinya bagus Tinggal diseruput Sedap sekali Kita tambahkan garam sedikit Saya tetap memakai garam cap segitiga emas ya Biar lebih mantep Saya ingin tambah setengah sendok teh Ini garamnya Gampang teman-teman Mendapatkan di pasar-pasar tradisional yang terdekat Dan di toko-toko Terdekat rumah ya Banyak yang jual Oke Nah Kelihatan ya Kalau ngental dia Naik ke atas semua Nah Ini naik ke atas semua Kalau nggak ngental dia turun di bawah semua Tapi nggak jangan terlalu kental banget ya Ini tadi airnya semuanya 3000 ml Karena kalau udah dimasakkan Dia airnya set ya Mengurang Saya tambah 1000 ml lagi tadi Jadi bisa penuh begini Karena saya mau ada Kuahnya ini Mau banyak Jadi lebih enak Oke Kita tinggal panggil Alek makan Halo semuanya Harna aku mau cobain lagi nih Tapi disini aku nggak pernah nanya lagi Karena aku tau ya Namanya Ini Ini kubur kacang hijau dicampur sama jali-jali Ya Aku mau langsung aja cobain Ini masih panas ya Nah baru di Ambil dari ini ya Apa ini namanya? Slow cooker Iya slow cooker Aduh Tidak lupa ya namanya Ini slow cooker Kalau kita mau makan pagi Masaknya malam Pakai Api yang low Kalau makan sore kita pagi masak bisa Aku langsung aja Mau cobain Ya Masih panas nih Enak banget Ini Jali-jalinya ya Dimakan lembut banget Jangan telan gampang ya Nggak kayak beras gitu Dan ini juga Kacang hijaunya Lembut-lembut semua Nggak ada yang kasar-kasar Emang bagus banget Ini masak di slow cooker ya Untuk yang berminat Bisa langsung pesen ke Olivia Oke Nomor ada di deskripsi ya Ini aku langsung Cobain lagi Sering-sering makan gini ya Biar adem perutnya Oke Oke ya Jangan lupa ya Buat bantu subscribe Like Siaran komen video ini ya Supaya channel Youtube Mamaku Ini tanggerang ya Bisa mencapai Satu juta subscriber Biar bisa bagi-bagi hadiah lagi Oke Buruan Dibantu subscribe Buat share ke temen-temennya tuh Curuh mereka Bantu subscribe Ya Bantu subscribe Bantu nonton Bantu like Oke Terakhir deh Sampai lagi Ini ya Bener-bener enak sih Enggak terlalu manis Oke Untuk membersihkan waktu Kita udah ini aja videonya Jangan lupa untuk subscribe Like Share Dan komen video ini ya See you in the next video guys Bye-bye Sampai jumpa